Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kawasan Pati Kota menjadi darurat COVID-19 setelah menjadi wilayah kunjungan Imam Suroso anggota DPR RI yang meninggal dunia akibat virus corona. Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah tegas dengan menutup pasar puri Pati dengan menyemprotkan disinfektan dan melacak warga yang pernah kontak dengan Imam Suroso. Wilayah Pati Kota mendadak menjadi perhatian publik sesaat setelah anggota DPR RI asal Pati Imam Suroso meninggal dunia akibat virus corona. Pasalnya, Imam Suroso pernah melakukan serangkaian kunjungan dan sosialisasi COVID-19 di sejumlah tempat, salah satunya di Pasar Puri Pati, di Desa Salian Pati, dan Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan tersebut, salah satunya dengan menutup pasar puri dan melakukan penyemprotan di setiap lorong Pasar Puri yang pernah dikunjungi Imam Suroso pada 20 Maret lalu. Penyemprotan dilakukan oleh petugas gabungan dari Tim Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati setelah Imam Suroso dinyatakan positif COVID-19. Penyemprotan disinfektan di seluruh lorong Pasar Puri bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus corona yang pernah menjadi tempat kunjungan Imam Suroso. Penyemprotan dilakukan atas perintah dari Bupati Pati Haryanto untuk melakukan sterilisasi pasar. Pasca jatuhnya korban COVID-19 di Kabupaten Pati pada hari Jumat kemarin atas sama Bapak Haji Mang Suroso yang sebelumnya beraktifrasi pasar Puri Pati pada pagi hari ini atas perintah dari Bapak Bupati Pati kami dari Tim Damkar Kabupaten Pati bekerja sama dengan DKK Kabupaten Pati melakukan penyemprotan di area Pasar Puri Pati. Penyemprotan disinfektan ini dimaksudkan untuk mematikan virus COVID-19 yang ada di lingkup Pasar Puri Pati. Saat ini pemerintah Kabupaten Pati tengah mengambil tindakan dengan melacak warganya yang memiliki riwayat kontak langsung dengan anggota Komisi 9 DPR Imam Suroso tersebut. Pasalnya, Imam Suroso yang meninggal dunia akibat COVID-19 pernah menggelar bakti sosial dengan membagikan masker dan hand sanitizer di sejumlah tempat di Kabupaten Pati.